Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advanced Kampus Seni Lukis Painting Explorer Malam ini kita akan melihat karya Mas Wauzi Dan Mas Kostrita Nanti teman-teman yang Sudah mengirim tetapi belum kita Diskusikan bisa langsung Memberitahu lewat live chat Baik, kita presensi dulu Rekan-rekan Painting Explorer Yang ada di kuliah seni lukis Advanced Ada Ada Mas Hanfal atau Mas Hanif Selamat bergabung kembali ya Mas Hanfal juga sudah ada di kelas Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Deni Selamat malam Maaf hari ini belum mengumpulkan karya Masih proses Oke, Mas Hanfal Kalau Mas Hanfal Pengen langsung membuat karya Yang untuk pameran bisa ya Mumpung masih lama Dipersiapkan sebagus mungkin Jadi bisa membuat lebih dari satu ya Kita diskusikan Kita bahas di kelas Dan silahkan di upload di Tugas ke Sebelah Nanti kita akan melihat ya Tempat menguploadnya kemarin sudah Dibahas Oke, baik Terus ada juga Mbak Maria Noemi Alhamdulillah sudah bergabung kembali Kita tunggu karyanya Mbak Maria ini memiliki Kemampuan teknis Goresan maupun warna yang kuat Ada Mas Ahmad Yang semakin lama semakin kreatif Juga Mas Badruzaman Kemarin pakai warna Pemerah-merahan ya Kita tunggu karya selanjutnya Mas Mul Yang selalu tampil dengan Garis yang Unik Jika Mbak Ehwana Teknik yang kemarin Tentang Ini ya Saya masih ingat temanya unik Yaitu Dokter Yang Sekarang digurui Dikurui oleh Pasiennya Karena pasiennya sudah Menggoogling Tentang penyakit Ya menarik Mas Kestrita Yang selalu Kuat di dalam berkarya Dan Mas Congpun Yang semakin lama Semakin Artistik ya Dengan tema yang unik Yaitu tentang TKI Ilegal Baik Sebelum Kita mulai melihat karya Mas Fauzi Maupun Mas Kestrita Saya akan buka jendela dulu Tanah panas Oke Baik Terima kasih Banyak explorer Kita Lihat Karya Nah ini dia Kuliah sendukis Advanced Ada Karyanya Mas Fauzi Ini Mas Gose Dan Mas Fauzi Ini Mas Kestrita Wow Warnanya asik Ini mulai ada Tima warna Menarik ini Menarik Yang dibuka Yang ini aja Kita Lihat Mas Fauzi Ini Detail-detailnya ya Oke Ini karyanya Kita Baca Keterangannya Nama Ahmad Fauzi Judul Pikiran Sekuler 160 cm Kali 145 cm Berarti Ukuran Tertinggi Dengan ukuran Terlebar Karena Menarik Ini ya Tahbrilnya Berbentuk Layang-layang Subject Menter Pemikiran Makhluk Konten Lukisan Ini Terinspirasi Dari perkataan Kustomer Jukur Yang berkata Agama Jangan Dibawa Bawa Kepolitik Tuhan Jangan Mencampuri Urusan Negara Dan Kepuasaan Biarkan Akal Manusia Mengatur Positif Dan Negatif Untuk Rakyat Ewan Dan Tumbuhan Lembaga Yang mempunyai Kekuatan Tertinggi Di Negara Lembaga Yang mempunyai Kekuatan Tertinggi Di Negara Prajurit Jangan Digunakan Untuk Menyuruh Yang Baik Dan Mencegah Yang Buruk Selama Datang Di Zaman Kedelapan Dimana Yang Kulihat Akibat Pemikiran Ini Ialah Hal Yang Hal Negatif Semakin Merajalilah Termasuk Rusaknya Keadilan Saya Lukiskan Karya Ini Pada Bidang Layangan Sumbing Dimana Secara Realiti Layangan Sumbing Akan Berputar Ketika Terbang Sampai Terjun Kalau Di Kampung Kampung Dulu Namanya Kok Lupa Layangan Sumbing Lupa Namanya Begitupun Dengan Pemikiran Ini Bikin Pusing Seperti Layangan Yang Berputar Dan Bisa Membuat Jatuh Penganut Mohon Maaf Bila Ada Salah Kaca Pak Dan Apabila Ada Yang Tidak Berkenan Di Hati Karena Sejauh Ini Saya Belum Tahu Sampai Dimana Batas Seorang Zeniman Mengungkapkan Narisanya Ya Ini Sangat Menarik Zenimannya Sangat Menarik Dan Akan Sangat Bagus Konsep Seperti Ini Konsep Tentang Kebenaran Konsep Tentang Apa Yang Dipahami Sebagai Sesuatu Yang Mendasar Tentang Akidah Ini Persoalan Sekularisme Terkait Dengan Akidah Itu Diungkapkan Lewat Bahasa Lugisan Lugisan Bahasa Visual Itu Tentu Upaya Yang Sangat Bagus Tadi Kan Sebatas Mana Sebatas Tidak Melanggar Aturan Tidak Masalah Sebatas Tidak Melanggar Aturan Tidak Masalah Bahkan Bagus Ini Bisa Jadi Menjadi Bagian Dari Dakwahnya Mas Fauzi Kan Kalau Dakwah Itu Seorang Sastrawan Lewat Kata-kata Seorang Pemikir Penulis Lewat Kata-kata Mas Fauzi Lewat Bahasa Visual Karena Seorang Pelukis Nah Asalkan Tidak Melanggar Tadi kan Ditanyakan Sebatas Sebatas Mana Asalkan Tidak Melanggar Aturan Misalnya Di dalam Islam Itu Tidak Boleh Mengolok Tuhan Agama Lain Nah Itu kan Melanggar Aturan Bahkan Di dalam Al-Quran Tidak Boleh Umat Islam Mengolok Tuhan Agama Lain Maka Kalau Tidak Melanggar Itu Ya Mas Fauzi Tidak Masalah Jadi Sebatas Apa Sebatas Tidak Melanggar Temanya Menarik Nah Sekarang Kita Lihat Secara Visual Dalam Hal Ini Paling Menyolok Paling Menyolok Masalah Visual Adalah Tentu Tafril 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 Mas Fauzi Berusaha Menghadirkan Suatu 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 Apa Namanya Kreativitas Ya Di dalam Tafril 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 Bidang Kampar Ini Sangat Menarik Kemarin Juga Sudah Kalau Tidak Salah Sudah Berapa Dua Tiga Kali Dua Paling Kemarin Dengan Sekarang Tentang Layang Layang Karena Mas Fauzi Terinspirasi Dengan Mas Tafril Tentang Layang Ini Bagus Ketika Kita Ada Di Pameran Sebagian Karyanya Seperti Ini Pasti Akan Menjadi Sesuatu Dayat Tapi Kalau Semuanya Ya Tidak Menarik Tetapi Beberapa Seperti Ini Semacam Kayak Bumbu Di Dalam Suatu Pameran Misalnya Mas Fauzi Memamerkan Berapa Dua Lima Karya Yang Seperti Ini Ada Tiga Bagus Tiga Sampai Lima Bahkan Nanti Mas Fauzi Bisa Mendisplay Dengan Cara Yang Berbeda Mungkin Dikantung Di Langit-langit Dikantung Di Langit-langit Sehingga Ini Seakan-akan Layang-layang Yang ada Di atas Ada Tiga Misalnya Ada Dua Di Langit-langit Dikantung Dari atas Meskipun Kita Tidak Memberi Talinya Tetapi Tampak Di Langit Agak Agak Miring Seperti Layang-layang Sedang Terbang Nah Itu Akan Menarik Terus Dari Segi Warna Harmoninya Asik Warnanya Wana-wana Matang Jadi Untuk Bentuk-bentuk Yang Cenderung Dekoratif Seperti Ini Cenderung Dekoratif Warna-wana Seperti Ini Masuk Warna-warnanya Menarik Deformasinya Juga Asik Deformasinya Mas 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 Semakin Lama Semakin Enak Komposisinya Juga Dari Blok Besar Sebagian Terus Nanti Dibuat Kecil-kecil Detail-detailnya Mas 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 Semakin Lama Semakin Canggih Di Dalam Mengungkapkan Hal-hal Seperti Ini Nah Kalau Dari Bahasa Visual Tadi Kan Membahas Tentang Sekularisme Sekularisme Yang Itu Disampaikan Oleh Kustomernya Mas Fawyi Yang Orang yang Mau Cukur Dan Mas Fawyi Tidak Setuju Dengan Dengan Hal itu Sekularisme Itu kan Memisahkan Antara Persoalan Persoalan Dunia Dengan Persoalan Akhirat Itu Awalnya Terjadi Di Eropa Teman-teman Kalau Mau Mengkaji Ini Bisa Mempelajari Sejarah Eropa Eropa Itu kan Awalnya Dari Yunani Romawi Nah Romawi Kekaisaran Kemudian Ke Kristendom Kristendom Eropa Dipimpin Oleh Gereja Kemudian Setelah Renaisan Apalagi Nanti Pada Masa Pencerahan Itu Mulai Muncul Para Pemikir Pemikir Bebas Muncul Para Pemikir Pemikir Sekuler Ateis Bahkan Itu Tidak Senang Kalau Eropa Dipimpin Oleh Gereja Tidak Senang Kalau Eropa Dipimpin Oleh Agama Dalam Hal Ini Katolik Dan Itu Nanti Ada Hubungannya Dengan Munculnya Protesta Nah Semakin Lama Para Pemikir Ini Semakin Kuat Berusaha Menyingkirkan Peran Peran Agama Dalam hal ini adalah Kristendom Kristendom Gereja Dari Kepemimpinan Di Eropa Maka muncullah Itu Yang tadinya Ikatannya adalah Ikatan Iman Kristiani Menjadi ikatan Nation State Nasionalisme Yang ada Di Di Eropa Nah Itu kan Memisahkan Antara Persoalan Agama Dengan Persoalan Dunia Persoalan Agama Dalam hal ini Maksudnya Adalah Hal-hal Yang Sifatnya Keilahian Ritual Dan sebagainya Karena Kalau Agama Dalam Pengertian Din Nanti Berbeda Lagi Karena Semua Aspek Termasuk Pemerintahan Ini adalah Din Agama Nah Agama Dalam Pengertian Religion Tadi Adalah Pemisahan Pemisahan Antara Kehidupan Kehidupan Ritual Saat itu Mintanya Agama Hanya ada Di gereja Jangan Membawa Gereja Jangan Membawa Bible Kedalam Pemerintahan Awal-awal Sejarah Dari Sejarah Dari Sekularisme Berarti Ada Dua Pihak Sebenarnya Nanti Ada Tiga Pihak Ketika Munculnya Ateis Kalau Dulu Tempat Duduknya Ada Di Sebelah Paling Kiri Maka Disebut Sebagai Kelompok Kiri Kalau Agama Nanti Di Tempat Yang Di Sebelah Kanan Kelompok Kanan Yang Di Tengah Ini Yang Sekular Maka Kalau Ada Pemisahan Seperti Itu Dari Segi Visual Mungkin Bisa Digambarkan Hal-hal Yang Bertentangan Hal-hal yang Bertentangan Bahwa Ini adalah Persoalan Agama Ini adalah Persoalan Negara Misalnya Tetapi Bagaimana Menunjukkan Bahwa Mas Fauzi Tidak Sedang Memihak Itu Itu Agak Susah Penggambarannya Secara Visual Agak Susah Ini dua Hal Tetapi Mas Fauzi Tidak Menunjukkan Keberpihakan Mungkin Bisa Mas Fauzi Menyatakan Bahwa Enggak Karena ini Beda lagi Conteknya Mas Fauzi Membahas Ini dari Kaca-maca Muslim Kaca-maca Islam Yang Dari dulu Memang Agama Tidak Dipisahkan Dari Kepemimpinan Karena Banyak Aspek Apa Ajaran Di dalam Ajaran Islam Itu Aspeknya Banyak Sekali Ada Persoalan Dari Mau Tidur Sampai Bangun Tidur Termasuk Masuk Kamar mandi Ada aturannya Apalagi Kepemimpinan Jadi Persoalan Politik Itu juga Tidak bisa Dilepaskan Ini Konteknya Kalau di dalam Mas Fauzi Kan Kontek Melihatnya Sebagai Seorang Muslim Beda Dengan Latar Belakang Tadi Yang Terjadi Sekularisme Di Eropa Nah Mas Fauzi Bisa Mendekati Tema-tema Seperti ini Dan Membaca Sejarah Nanti Akan Muncul Simbol Visual Tanda-tanda Visual Terkait Hal ini Yang mungkin Bisa Memantai Ide Melekatkan Lagi Misalnya Ini Ini mungkin Saya tidak tahu Ini maksudnya Tapi Pasti Mas Fauzi Ada Ada Maksud-maksud Tertentu Mungkin Ini Negara Terus Ini Pengadilan Yang satu Membawa Apa Yang satu Lagi Semacam Ini Kalau simbol Rumah sakit Merah Tapi Tidak tahu Yang Orang Untuk Membaca Membaca Cara Visual Meskipun Tentu Tidak Sejelas Ketika kita Membaca Suatu Buku Apalagi Penelitian Tidak Tidak Uniknya Dari Sebuah Sebuah Apa Sebuah Pembacaan Secara visual Oke Mas Fauzi Menarik Mungkin Kalau ada Tanda-tanda Visual Yang Lebih jelas Yang Menunjukkan Dua hal Yang berbeda Tapi Mas Fauzi Menunjukkan Jenderung Untuk Tidak Setuju Terhadap Itu Bagaimana Menunjukkan Itu Secara visual Ini Termasuk PR-nya Seniman Di sini PR-nya Seniman Di sini Mungkin Dengan Menggambarkan Yang satu Sebagai Diterima Misalnya Dengan Model penerimaan Di wadah Yang lainnya Terserah Misalnya Seperti itu Juga bisa Tapi Ini Saya Apa Saya rasa Sudah Termasuk Ini Karya Yang Menarik Menarik Kuat Mungkin Kalau mau Diperunik Lagi Bisa Memberikan Hal-hal Yang Sifatnya Ruang Interpretasi Ruang Interpretasi Mungkin Sering Saya Sampaikan Tidak Memberikan Kesempatan Untuk Apalagi Hal-hal yang Besar Seperti ini Mungkin Ada Sebagian Dikaburkan Mungkin Ada Menariknya Mungkin Di Sebagian Disatukan Antara Background Dengan Foreground Menyatu Mas Fawji Akan Lebih Lebih Kaya Lagi Mungkin Disini Ada Tapi Belum Terlalu Terekspos Mungkin Mas Fawji Mulai Bermain-main Dengan Objek Juga Bisa Misalnya Ada Bagian Tertentu Antara Lampu Dengan Senjatanya Menyatu Atau Mulai Bermain Kayak Figur Ambigu Kalau Di dalam Visual Yang Pernah Saya Kaji Beberapa Objeknya Lampu Tiba-tiba Menjadi Senjata Senjata Menjadi Lampu Itu Akan Lebih Banyak Tantangan Lagi Kalau Mas Fawji Bisa Bermain Visual Seperti Ini Selamat Malam Pak Denny Dan Teman-teman Ijin Belum Kumpul Karya Oke Mas Cumput Oh iya Tadi Saya Mau Menyampaikan Kalau Teman-teman Mau Mulai Menyicil Karya Yang Untuk Pameran Bisa Di Upload Di Tugas Ke 66 Mumpung Masih Lama Bisa Menyicil Karya Terlebih Dahulu Sehingga Bisa Memamerkan Lebih Dari Satu Karya Oke Itu Mas Fawji Ini Menarik Ini Menarik Menarik 93 Baik Sekarang kita Ke Karyanya Mas 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 Dekosirita Kita Baca dulu Nama Dekosirita Eksplorasi 05 2023 Cata Kelih Di Kanpas 60 X 90 cm Masih Menonjolkan Efek Sepuntanitas Di Pratan Yang Sengaja Dilokalisir Secara Diagonal Mileng Di Atas Ruang Bertumpuk Efek Airbrush Warna Yang Terbatas Dengan Beberapa Aksentuasi Garis Kecil Dari Penggunaan Bisopalai Kali ini Tidak Mengumbar Teknik Dan Warna Secara Amalitas Yaitu Lebih Cenderung Pada Warna Dingin Dan Masih Menyesuaikan Beberapa Ruang Kosok Ini Menarik Banget Mas Warnanya Kita Mulai Menemukan Nuansa Wana Yang Sangat Berbeda Pada Karya Mas Dekosirita Dan Dengan Bermain Wana Seperti Ini Ada Banyak Keuntungan Mas Dekosirita Akan Menampilkan Nuansa Wana Ketika Berpameran Yang Berbeda Mungkin Yang Ini Nuansa Hijau Nanti Ada Nuansa Biru Ada Nuansa Merah Itu Nanti Di Dalam Pameran Akan Menarik Dan Kelihatan Bahwa Senimanya Akan Memang Mempertimbangkan Warna Yang Dipilih Itu Pertama Yang Kedua Yang Kedua Ini Boleh Dipakai Boleh Tidak Ini Mungkin Agak Sensitive Yang Kedua Yaitu Sangat Mungkin Karya-karya Yang Seperti Ini Dipilih Dipilih Oleh Orang-orang Tertentu Yang Memiliki Rumah Dengan Konsep Warna Tertentu Wah Gitu Kan Di Dalam Dunia Interior Itu Kan Ada Ruang Khusus Yang Bernuansa Hijau Atau Ruang Khusus Yang Bernuansa Abu Abu Ruang Khusus Yang Bernuansa Biru Merah Nah Itu Dia Butuh Karya Yang Butuh Karya Dengan Nuansa Tertentu Juga Nah Ini Misalnya Seluruh Perabotannya Seluruh Dindingnya Misalnya Kehijau Hijauan Dengan Kombinasi Warna Apa Ini Coklat Muda Mungkin Warna Yellow Ochre Ditambah Warna Putih Misalnya Taruh Hijau Dengan Kombinasi Coklat Misalnya Termasuk Furniture Dindingnya Itu Coklat Wah Ini Menjadi Pilihan Lukisan Seperti ini Langsung Dipilih Ini Waskes Kita Ia Akan Sangat Menguntungkannya Meskipun Banyak Yang Tidak Senang Dengan Cara Berpikir Yuk Melukis Serasa Menimbangkan Interior Interior Tapi Masalah Juga Tidak Masalah Apalagi Justru Punya Dia Punya Kesadaran Tentang Itu Atau Memang Sengaja Bermain Warna Dengan Nuansa Tertentu Efeknya Yang Kadi Saya Sekitar Dua bulan Yang lalu Dua bulan Yang lalu Itu Ketemu Dengan Seseorang Yang Biasa Menjual Karya Banyakan Relasinya Dari Luar Itu Dia Mengatakan Ke saya Saya suka Dengan Pelukis X Saya ngobrol Karena Pelukis X Itu Ketika Melukis Dia Mempertimbangkan Ini Mempertimbangkan Warna Yang Dia Pelajari Dari Warna Warna Interior Kalau Di Dalam Interior Kadang Memakai Warna Tertentu Yang Disebut Limited Palette Atau Palette Terbatas Dia Memakai Warna Tentu Yang Dia Gunakan Boleh Memakai Pendekatan Seperti itu Tetapi Tidak Harus Teman-teman Yang Pengen Mengabekan Itu Juga Tidak Masalah Orang Kudu Kayak Gitu Ini apa Mas Bagus Dan Ada Unsur Perbedaannya Dengan Yang Apa Yang Lalu Dan Efeknya Efeknya Terasa Ceprot-ceprotannya Terasa Karena Tidak Karena Tidak Banyak Tidak Diumbar Terasa 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 Ekspresifnya Termasuk Cipratanya Yang Di belakang Ini Enak Sekali Perpaduan Warnanya Juga Sangat Oke Ini A juga 95 Baik Itu Karya Mas Fauzi Dan Mas Diko Cerita Nah Sekarang Saya Tau Caranya Melihat Notifikasi Yang Paling Enak Ternyata Justru Di Email Nah Yang Mengiringkan Mas Kauji Dan Mas Hilmania Mas Ahmad Fauzi Tapi Mas Kauji Dan Mas Kauji Memang Izin Kalau Ini Kuliahnya Mohon maaf Saya Ajukan Karena Abis ini Saya Ada Rapat Tapi Tidak Apa Saya Sudah Izin Tadi Kalau Memang Ada Yang Pengen Menghitungkan Karya Kalau Belum Selesai Saya Selenggarakan Setelah Rapat Tetapi Ternyata Memang Teman-teman Tidak Keberatan Mas Fauzi Mas Kusita Meskipun Tidak Bisa Mengikuti Secara Live Tapi Bisa Mengakses Setelah Kelas ini Terima 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 Kasih Rekan Rekan